Halo, selamat datang di channel Family Garden Kali ini kami mau memperlihatkan cara kami memindah tanaman hasil semayan kami ke pot atau polybag Nah, untuk tempatnya kali ini kami pakai paralon kotak ya, paralon kotak bekas yang sudah dimodifikasi dan kami beri lubang di bawahnya Nah, ini apa cara kami untuk menghemat tempat karena tidak ada tempat lagi untuk kami menanam Karena di belakang juga sangat sempit mengingat banyak pohon Jadi seperti inilah cara kami menanam Untuk teknik pemindahannya kita juga pakai yang biasa-biasa saja, yang biasa digunakan pada umumnya ya Cuma kalau tanah, kita pakai tanah yang empuk Karena kalau mau menanam sayuran itu butuh tanah yang empuk supaya tanamannya tumbuh dan berkembang Nah, seperti ini hasilnya Selain kami semai cesim, kami juga sedang semai kel Kami semai kel curly sama kel retrusion Tapi tidak tahu ini yang tumbuh kel curly atau kel retrusion Kami tidak bisa membedakan karena ini juga pertama kali ya Kami tanam kel Doakan ya teman-teman supaya kelnya tumbuh dan besar Setelah itu kita panen deh Selain kel, kami juga sedang semai basil Nah, ini basilnya Berapa hari ini? Kira-kira 10 hari ya setelah semai Seperti ini bentuknya Daun sejatinya masih kecil Nanti kalau sudah besar Rencananya kita mau pindah ke tempat yang lebih besar Selain kel dan basil Kami juga sedang semai paprika teman-teman Paprika merah ini ya Hari ini tanggal 1 September 2020 Kita ke samping dulu Nah, ini basil kita Basilnya nanti sore siap pindah ke media tanam yang lebih besar Terus disini Kami baru semai cesim Nah, ini 10 hari setelah semai Terus disini ada kel Kel yang kemarin Nah, lalu kita Pindahin ke media tanam yang lebih gede Nah, ini dia hasilnya Doain ya Semoga cepat gede dan tumbuh Nah, selain cesim, kel, dan Apa itu? Basil Aku mau memperlihatkan Nah, ini bawang merah Tuh, bawang merah Aduh, aduh, aduh Bawang merah Bawang merahnya Sudah apa itu namanya Sudah Gede-gede ya Itu Kemarin tuh kecil-kecil Nah Ini bayam merah Bentar lagi kita mau panen bayam merah ya Kira-kira 5 hari lagi Tuh, banyak banget bayam merahnya Tuh, ada lagi nih Di samping sini Tuh Bayam merah Oke, lanjut Karena basilnya udah Agak besaran Jadi Rencananya kami mau Memindahkan basil Ke polybag teman-teman Nah, kami saat ini Sedang Mengolah Tanah yang akan Kami gunakan sebagai Media tanam basil Nah, campuran tanah Biasanya Kami pakai Kohe kambing Tapi yang halus ya Kalau yang masih Bulat-bulat Masih berbentuk Takutnya Nanti Media tanam Akan menjadi Pasek ya Teman-teman Dan nanti Akhirnya Tanaman Akan menjadi Bantek Dan tidak Berkembang Nah, untuk Campuran tanah Yang lain Kami pakai Sekam Kami biasanya Pakai sekam Bakar Tapi kalau Misal mau pakai Sekam Padi biasa Juga Tidak apa-apa Karena Sekam itu Gunanya Untuk Menyimpan Cadangan Air Di dalam Tanah ya Teman-teman Jadi Sekam Bakar itu Sangat penting Dalam Menanam Sebuah tanaman Untuk Ukuran Kami pakai Ukuran Satu Banding satu Diukur dengan Apa aja Kali ini Kami pakainya Ember ya Berarti Kalau Satu Banding satu Satu Ember Tanah Satu Ember Sekam Dan Satu Ember Kohe Kambing Oke Campur Mencampur Tanah Sudah Selesai Saatnya Mari kita Bawa Tanah Ke Depan Rumah Karena Kita Nanti Mau Memindahkan Basil Di Depan Rumah Nah ini dia Basil Yang akan Kita Pindah Ke Polybag Oh ya Ini pertama Kalinya ya Kami Tanam Basil Karena Sebelumnya Kami belum Pernah Sama Sekali Tanam Basil Kami Tanam Basil Juga Pengen Coba Rasanya Basil Itu Seperti Apa Ya Karena Penasaran Juga Karena Basil Kan Ini Masih Satu Keluarga Dengan Kemangi Nah Kita Mau Coba Ini Apa Sih Rasa Atau Baunya Itu Sama Enggak Kayak Kemangi Untuk Polybag Kami Pakai Yang Ukuran 15x30 Teman Teman Karena Kami Kehabisan Polybag Sebenarnya Pengen Pakai Yang 25x25 Tapi Karena Habis Ya Sudah Kami Pakai Seadanya Saja Karena Untuk Basil Ini Menurut Saya Tidak Terlalu Besar Besar Amat Ya Nanti Paling Kalau Mau Panen Kita Potong Dari Bawah Seperti Itu Tapi Kalau Mau Tanem Apa Cabai Atau Okra Yang Lebih Besar Sebaiknya Gunakan Polybag Yang Ukuran 40x40 Atau 30x30 Nah Tidak Ada Cara Khusus Ya Teman Teman Untuk Menanam Basil Cukup Kita Masukkan Tanah Kita Tancapkan Basil Dan Kita Siram Pakai Air Tapi Kalau Menyiram Pakai Air Itu Jangan Langsung Disiram Sebaiknya Pakai Semprotan Atau Enggak Kalau Tidak Ada Semprotan Pakai Botol Bekas Plastik Lalu Tutupnya Ditusuk Tusuk Pakai Jarum Setelah Memindahkan Tanaman Sebaiknya Tanaman Kita Simpan Dulu Di bawah Sinar Matahari Selama Dua Hari Ya Teman Teman Karena Untuk Penyesuaian Nanti Kalau Sudah Dua Hari Baru Kita Kenalkan Dengan Sinar Matahari Tapi Secara Pelan Pelan Saja Oh Ya Kami Juga Mau Mengajak Kalian Semua Untuk Menanam Sayur Karena Banyak Banget Manfaat Yang Kita Dapatkan Saat Menanam Sayur Tapi Ingat Ya Menanam Sayurnya Dengan Cara Organik Karena Rasa Sayur Yang Ditanam Secara Organik Itu Berbeda Rasanya Dengan Sayuran Yang Pakai Pupuk Pupuk Kimia Ya Teman Teman Rasanya Itu Lebih Asin Dan Lebih Gurih Daripada Yang Ditanam Secara Pupuk Kimia Cobain Aja Terima Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Terima Kasih